Intro Ketika tengah bersiar, Amanda Manopo melihat seorang mengarahkan kamera ke tempat ia dan keluarganya berada. Amanda yang melihat aksi wangtawan tersebut langsung merekam dan mengunggahnya di insta story. Di dalam insta story-nya, Amanda Manopo merasa sikap wartawan tersebut sangat tidak sopan dan menyalahi etika. Pemirsa bersama channel Fatan Oficial, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe dan aktifkan notifikasinya. Agar kalian tidak ketinggalan berita-berita terkini dari Fatan Oficial. Disorot kamera tanpa izin, Amanda Manopo marah, tak tahu sopan santun. Sebagai seorang publik figur, kehidupan Amanda Manopo tak luput dari sorotan publik. Terlebih saat ini, dirinya sedang berada di puncak popularitas lantaran sukses membintangi sinetron di Ketan Cinta. Namun, berbeda dari biasanya, pemeran Andin dalam ikatan cinta itu mengaku kecewa sekaligus marah pada oknum yang mendadak menodongnya dengan kamera dari jarak jauh saat berziarah. Meski Amanda Manopo menyadari statusnya sebagai selebritis, tak membuat dia sama seperti orang pada umumnya. Tapi, mantan Willysha Putra itu merasa privasinya telah dilanggar. Sangat disayangkan sekali dengan kondisi seperti ini, lagi berziarah, datang sesukanya, dan menyodorkan kamera dari jarak jauh. Memang tidak tahu sopan santun dan tidak bisa menghormati. Kata Amanda Manopo, sebagaimana dikutip dari unggahan di akun Instagram Story pribadinya pada Jumat 27 Agustus 2021. Kendaki demikian, Amanda Manopo tidak ingin menyalahkan orang tersebut karena memang berkaitan dengan profesinya. Saya tahu kalian, kalian kerja dan disuruh sama atasannya untuk meliput kelihatan saya. Ucapnya, Amanda Manopo hanya menyayangkan karena waktu yang dipilih tidak tepat. Dan sebelumnya pihak tersebut tidak meminta izin baik ke pengurla pemakaman maupun kepada keluarganya. Dan pada akhirnya datang, tapi tidak dapat hasil apa-apa. Dan malah membuat saya pribadi dan keluarga sangat kecewa dan marah. Tuturnya Oleh karena itu, Amanda Manopo melayangkan teguran dan mengingatkan tidak semua kehidupan pribadinya bisa dijadikan konten. Enggak semuanya bisa dijadikan konten untuk tontonan Anda. Ujarnya Artis dan pemain sinetron Ikatan Cinta, Amanda Manopo, mengungkapkan keselannya kepada seorang wartawan. Melihat aksi wartawan tersebut langsung merekam dan mengunggahnya di insta story. Di dalam insta story-nya, Amanda Manopo merasa sikap wartawan tersebut sangat tidak sopan dan menyalahi etika. Saya tahu kalian kerja dan disuruh sama atasan untuk meliput kegiatan saya. Saya kecewa sekali, tapi sama pimpinan produksi yang suruh anak buahnya ke lapangan dan pada akhirnya datang, tapi tidak dapat hasil apa-apa. Dan malah membuat saya pribadi dan keluarga sangat kecewa dan marah. Tulis Amanda Manopo di dalam insta story-nya at Amanda Manopo. Amanda juga mengungkapkan kalau rumah produsis acara tersebut tidak meminta izin sebelum meliput kegiatannya. Bahkan wartawan yang meliput secara diam-diam itu pun tidak meminta izin kepada pihak Santiago Hilis. Amanda juga mengungkapkan kalau tidak semua kegiatannya bisa dengan semena-mena dijadikan konten untuk bahan tontonan orang lain. Buntut dari kekesalannya, Amanda tidak mengizinkan apa yang direkam oleh wartawan tersebut dijadikan konten yang ditampilkan di TV. Ia merasa momen ziarah adalah momen sakral yang harusnya dihargai, bukan diliput untuk mengambil keuntungan semata. Seperti diketahui, Ibu Nda Manopo meninggal dunia pada 25 Juli 2021 di RS Mitra Kemayoran, Jakarta setelah berjuang melawan COVID-19. Itulah berita terbaru yang pertama. Yuk simak lagi berita terbaru yang kedua. Soroti, gestur Amanda Manopo saat akui dirinya orang munafik, Poppy Amalia. Itu bukan munafik namanya. Pemberan Andin di sinetron ikatan cinta, Amanda Manopo menyimpan banyak kesedihan usai ditinggal sang ibu. Kesedihan Amanda Manopo dibaca oleh Poppy Amalia selaku pakar mikro ekspresi saat menonton ulang curahan hatinya. Ya, baru-baru ini Poppy Amalia menyoroti video Amanda Manopo saat curhat soal dirinya yang memiliki sifat munafik. Lantas, apa yang membuat Amanda Manopo berpikir bahwa dirinya munafik? Dan apa tanggapan Poppy Amalia soal pengakuan Amanda Manopo soal dirinya yang memiliki sifat munafik? Dilihat pikiran rakyat tasikmalaya.com dari kenal YouTube Poppy Amalia yang diunggah pada 26 Agustus 2021. Dia mencoba menganalisa setiap kata dan gestur yang keluar dari mulut Amanda Manopo. Mula-mula, Amanda Manopo menceritakan soal dirinya yang tidak suka pencitraan di sosial media. Amanda itu bukan tipe orang yang suka curhat soal apa yang dirasakan. Dia juga gak punya orang kepercayaan. Ungkap Poppy Amalia. Hal itu lantaran Amanda Manopo tidak suka mengumbar kesedihan atau cari muka di media sosial. Dia gak mau menampiaskan masalahnya di sosial media. Beber Poppy Amalia. Meskipun Amanda punya hak menceritakan kisah hidupnya melalui kota atau postingan di sosial media, tapi dia gak mau. Jelas Poppy Amalia. Meski begitu, Amanda Manopo mengaku bahwa dirinya termasuk sosok yang munafik. Sosok yang munafik dimengerti Amanda Manopo adalah mereka yang seolah-olah bahagia di media sosial. Padahal tidak. Terlihat bahagia di sosial media, belum tentu orang itu benar-benar bahagia. Walaupun gue sendiri orang yang munafik. Beber Amanda Manopo. Lantas, Poppy Amalia menyimpulkan bahwa pengakuan Amanda Manopo soal sifat buruknya yang munafik yang sebenarnya itu terjadi bukan seperti itu. Akan tetapi, sisi dari sifat Amanda Manopo yang menyembunyikan kehidupan pribadinya di sosial media. Amanda Manopo mengatakan bahwa dirinya munafik karena tidak al-ot di sosial media. Dia menyembunyikan kehidupannya pribadinya. Jelas Poppy Amalia. Oleh karena itu, Poppy Amalia ingin Amanda Manopo sadar bahwa dia orang yang baik. Bukan munafik. Menurut Poppy Amalia, Amanda Manopo justru orang yang kuat sehingga tidak ingin memperlihatkan kesedihannya. Dia bilang dirinya munafik hanya karena hal itu. Menurut saya itu bukan munafik. Tapi pintar menutupi. Amanda, kamu tuh gak munafik. Kamu tuh gak mau orang lain sedih. Kamu tuh orang yang baik. Pungkas Poppy Amalia. Yuk, simak lagi berita terbaru yang ketiga. Pose Amanda Manopo bahan di kasur sukses pikat mata netizen hingga banggir puyian. Inti potretnya. Nama Amanda Manopo kini tengah populer sebagai bintang sinetron ikatan cinta. Terima kasih sudah menonton!